Di desa Ka'ba, kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan. Minacade dikenal luas seantero desa hingga ke desa tetangga sebagai ahli pembuat bedak basah untuk pengobatan. Keahlian membuat bedak basah itu diperoleh dari ibunya, Sadariah, akrab disapah Cade. Cade sendiri mewarisinya dari ibunya yang bernama Isa yang kerap disapah Mak Kebo atau Mak Bungko. Cade melahirkan tiga anak, yakni Cabariah, Minah, dan Jureje. Setelah meninggal di tahun 1999 di usia 83 tahun, Minah Cade yang tidak menikah karena takut melahirkan meski sudah ada 11 lelaki yang pernah datang melamar, akhirnya warisan pembuatan bedak basah untuk pengobatan melompat satu generasi, yakni anak Cabariah yang bernama Haji Badariah. Pasalnya, Cabariah enggan melanjutkan, sedangkan Jureje merupakan anak lelaki. Secara tradisi, pembuat bedak basah harus perempuan. Haji Badariah sendiri tidak serta-merta melanjutkan aktivitas pengobatan bedak basah tersebut. Dalam mimpi, ia pernah didatangi oleh Cade yang memintanya membuka mulut dan ditiupkan sesuatu, atau doa. Mimpi serupa juga pernah dialami hukmawati, anak tertua Haji Badariah yang kini ikut membantunya membuat bedak basah jika ada yang datang meminta diobati. Terima kasih telah menonton! Bukan menonton! Bukan menonton! Bukan menonton! Boleh beri kata-kata mereka, Bukan menonton! Boleh? Tapi, jangan saya mengerti perkaraan, Bukan menonton! Jika saya tidak tahu, saya tidak akan menonton! Bukan menonton! Kami akan menang, Bukan menonton! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1